Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM berencana untuk meningkatkan konsumsi listrik masyarakat melalui program bagi-bagi 680 ribu rekskoker gratis atau program bantuan penanak nasi listrik dengan alokasi pendanaan sebesar Rp340 miliar. Tujuannya, PLT Direktur Jenderal Ketenagaan Listrikan Kementerian ESDM Dadan Kustiana menyebutkan program ini bermanfaat untuk 1. Mendukung komitmen Presiden Jokowi dalam pemanfaatan energi bersih. 2. Mengurangi pemakaian gas LPG 3 kg. 3. Mendukung upaya pemerintah mengurangi gas emisi rumah kaca. Target penerima program tersebut adalah pelanggan PLN kerompok rumah tangga dengan daya listrik 450 dan 900 volt amper. Karena berdasarkan survei PLN, kelompok itu mayoritas masih menggunakan LPG 3 kg untuk memasak. Menurut laporan survei yang dirilis CLASP, ada sekitar 56 juta unit rekskoker yang sudah menyebar di dapur dan digunakan masyarakat. Lantas, apakah program bagi-bagi rekskoker ini benar-benar efektif? Pakai Mejikom. Pakai Mejikom. Pakai kompor. Pakai Mejikom. Ngarah cepet aja. Yang 200 aja. Karena biar praktis. Mau. Mau. Ternyata dari masyarakat yang kami wawancarain. Mayuritas dari mereka sudah menggunakan rice cooker. Sementara beberapa belum pakai rice cooker dan masih menggunakan kompor gas. Dan mereka mengaku akan tetap memilih memasak menggunakan kompor gas. Meski juga tak akan menolak jika diberikan rice cooker gratis oleh pemerintah. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Fahmi Radi, menilai program tersebut cukup tepat jika ditujukan untuk mendukung penggunaan energi bersih menggunakan listrik. Namun, tidak begitu tepat untuk menggantikan penggunaan gas LPG 3 kilo yang mayoritas masih diimpor sehingga memberatkan APBN. Jadi, kalau menurut kamu gimana? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!